Petinju Indonesia yang memegang gelar juara dunia WBO Asia Pasifik dan WBO Afrika Daud Jordan akan memainkan laga perdananya di kelas ringan World Boxing Association WBA pada 4 Juni mendatang di Uruguay. Petinju yang akrab dipanggil Cino ini akan menantang petinju asal Argentina Christian Rafael Correa yang berada di ranking 125 dunia. Daud sendiri saat ini berada di peringkat 10 dunia di kelas ringan. Dalam pertarungan untuk memperbutkan juara kelas ringan internasional WBA ini petinju berusia 28 tahun ini telah berlatih selama 2 bulan di Bali dan Jakarta. KRIG sekarang lebih banyak memperbaiki basic tinju saya memperbaiki basic tinju saya dengan basic-basic yang kembali ke dasar dan itu terus dilakukan oleh KRIG dan cukup efektif program itu atau strategi itu. Tak hanya latihan fisik, Daud juga menjalankan latihan teknik dengan sparring partner 2 petinju dari Australia Corey McConnell dan Brandon Ogilvy. Jika dilihat dari rekor bertarung, Daud lebih unggul dari sang lawan Christian Korea. Petinju yang berasal dari Kalimantan ini telah 35 kali menang dan baru 3 kali kalah. Sementara Korea 24 kali menang, 4 kalah dan 2 kali seri. Yang rekor ini Daud Yodam berada dalam posisi unggulan. Bajar Zumpah Mimapotan.